Katanya akhirnya memutuskan untuk menikah di akhir bulan Juli nanti Jadi katanya sih pacarannya nanti saja setelah menikah Oh cukup menarik ya Dati Sekarang mereka sedang direpotkan dengan bagi persiapan Salah satunya adalah untuk menyebarkan undangan Nah pertanyaannya adalah apakah mantannya akan diundang gak ya ke pesta pernikahannya itu? Tetap ya Loh kita kan kegen tahun Kenapa apa lah menjaga tali silaturami lah Oh gitu jadi menjaga tali silaturami tapi mau datang gak ya kira-kira Ih gak sarankan Jadi kita lakukan liputannya Bila tak ada aral melintang tanggal 30 Juli mendatang Duda Marsyanda Ben Kasyavani akan duduk di pelaminan dengan wanita pilihan hatinya Nesiana Ayuna Bila atau Ines Dan menjelang hari bahagianya itu Ben yang ditemui tim insert menjelaskan Jika persiapan pernikahannya sudah mencapai 70% Saat ini atau sekitar 2 pekan lagi menikah Ben dan calon istrinya sama-sama sibuk menyiapkan undangan pernikahan Yang akan disebar menjelang harihan nanti Insya Allah nanti tanggal 30 Juli kita punya syukuran Akat nikah siangnya akat nikah malamnya kita ada acara resepsi Jadi mohon doanya tinggal beberapa hari lagi mudah-mudahan semuanya lancar dan masih bisa dikerjakan sambil bekerja juga Dan tidak ada kendala yang berarti Itu sudah di atas 70% mungkin sekarang Perusahaan undangan ya Karena kita ambil kerja juga sambil nge-list-list yang tahu kita Yang tahu kan kita jadi kita mesti kerjain sendiri kan Jadi kita mesti nyicil-nyicil kemana-mana boleh top Sambil nge-nge-sang habis itu nama-namain di sticker Karena kita juga simple dan Undangan ya adalah cukup lah insya Allah gitu Gak terlalu banyak jadi kita memilih untuk kerjain sendiri Dan karena jumlahnya gak terlalu banyak Jadi mungkin kita gak perlu yang sampai dikirim-kirimin Ini hanya dikit yang dikirim-kirimin Tapi itu cuma kan PR Kayak ya seru-seruan kalau lagi bikin undangan kan Label-labelin nama bikin di sticker tuh Ya seru lah Paling gitu aja sih Yang lain-lain vendor-vendor sambil berjalan sih Cewala nanti Ariha udah bisa checklist gitu Sementara itu terkait konsep pernikahan mulai dari akat nikah hingga resepsi Ben belum bisa menceritakan banyak seperti apa konsepnya Ia hanya menjelaskan akan ada sentuhan negeri Minangkabau Yang akan membalut resepsi pernikahannya nanti Sejujurnya sih aku juga belum bisa pastikan Tentunya aku bilang sederhana Wah ternyata sampai sana Wah karena untuk kayak vendor, kayak dekor segala macem Paling aku hanya warna dan Hanya melihat desainnya aja Ines Dan Ines yang lebih banyak punya peran disitu Aku paling yang ngangguk-ngangguk sama enggak-enggak gitu Sepaling dia share nanti konsepnya gini Warnanya gini, oh iya ini oke Undangan ini mungkin yang lain ada optionnya Paling sejauh ini sih itu Tapi memang kalau dari susunan acara kita gak terlalu yang ada ritual-ritual apa Paling ya hiburan musik Ya mungkin sedikit ya mewah Relatif lah, yang penting nyaman lah gitu Dan cantik lah mungkin seperti itu kali Ada sentuhan, ada sentuhan dari adat keluarganya Ines Karena ada Minangnya Tapi kita juga mungkin light aja Mungkin lebih ke ada nasionalnya Ada Minangnya Ada sentuhan muslimnya juga mungkin terlihat nanti dari baju gitu kali Di antara jejaran tamu undangan yang akan diundang Ben memang tak menjelaskan apakah mantan istrinya Marsyanda akan diundang atau tidak Ia pun enggak menjelaskan perbedaan antara pernikahannya dulu dengan Caca Sapaan mantan istrinya Dengan pernikahannya saat ini dengan Ines Bagi Ben baik Caca maupun Ines sama-sama tidak memiliki kekurangan Hmm kalau aku gak bisa mengatakan Kayaknya gak pas kalau aku banding-bandingkan gitu ya Cuman kalau berbeda ya caranya juga berbeda Terus abis itu maksudnya prosesnya juga beda Kalau dulu kan aku sama Caca juga Aku tuh kan udah kenal cukup lama juga sebelumnya Kalau ini kan baru kenal Ya dibilang baru kenal gak juga Kalau lama kenal juga gak gitu Ya berbeda aja mungkin Tapi kalau dibilang lebih baik ini gak pas kalau kita membandingkan gitu Proses pernikahan Ben dan Ines tergolong memang cepat Itulah mengapa kemudian usai resmi menjadi sepasang suami istri nanti Ben mengaku baru mulai akan menjelani masa pacaran bersama Ines Wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya Kelak Ya kita berhubungan artinya sekarang sih banyak ngobrol Banyak soal teknis buat nanti hari H Tapi di luar itu juga kita share kok kita ngobrol Seperti layaknya orang yang mengenal dekat gitu ya Aku share tentang kerjaan Ada masalah kerjaan ini cerita Masalah tentang nanti hari H juga cerita Terus juga mulai mengenal ke arah satu sama lain Oh ternyata dia begini Ternyata dia begitu Ada juga yang buat kita bertanya-tanya juga ada gitu Tapi karena emang Aku banyak percaya banget Dan aku bantu banget Banyakin doa Semakin galau Semakin ada yang kita gak ngerti Banyak doa Akhirnya memang diajarin begitu Melewati proses seperti ini Jadi yakin Kalau banyak doa Insya Allah Insya Allah dibudahkan lah Jadi lebih banyak proses perkenalan sih sekarang Jadi kalau pacarannya katanya itu Oh nanti aja pacarannya katanya habis nikah gitu Keputusan Ben untuk menikah dengan Ines Memang sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat lagi Namun untuk mencapai tahapan itu Ben tak menampik sempat mengalami serangkaian perasaan di hatinya Ada keyakinan yang mantap Namun ada pula terselip sedikit kegalauan Teknisnya nih ya Detailnya Ya kayak dikenalin Kayak dijodohin Ya bukan dijodohin Kayak dikenalin gitu gimana sih Kayak temen lah yang kenalin Single tuh gitu ya Aku sama ibu itu dekat lumayan Bukan lumayan nih Sangat dekat Dan kita bisa ngobrol Kadang-kadang suka lupa Kalau kita anak sama ibu Jadi bisa berteman gitu ya Bisa ngobrol setelahnya ke temen Malah kadang-kadang ada yang diceritain Kayaknya gue gak perlu ceritain ke nyokap gue nih gitu Jadi tuh Kenalin tuh coba ya Kenalan coba Coba gak ada salahnya Oh iya iya Nah sekarang ada sosial media kan Ada instagram Jadi Kalau tahu lebih banyak Dan pengen Pengen lihat gitu Tinggal stalking aja Orang banyak bilang gitu Oh iya Oh iya So abis itu Ya udah menata niatnya Oh iya udah niatnya ibadah Gak ada salahnya Insya Allah kalau niatnya baik Ini baik Ya udah kenalan Terus prosesnya juga gak mulus Langsung oh iya oke Langsung nikah Gak juga Ada proses Bundah gulana juga ada Ada proses kenalan Back and forthnya juga ada Sampai akhirnya Oh iya Disisit nih Memantapkan hati Dan banyak doa Untuk diberikan Kemantapan-kemantapan lagi Insya Allah Insya Allah dimudahkan lah Jadi Lebih banyak Proses perkenalan sih Sekarang gitu Jadi kalau pacarannya katanya Itu Oh nanti aja Pacarannya katanya abis nikah gitu Keputusan Ben untuk menikah dengan Ines Memang sudah bulat Dan tak bisa diganggu-gugat lagi Namun untuk mencapai tahapan itu Ben tak menampik Sempat mengalami serangkaian perasaan di hatinya Ada keyakinan yang mantap Namun ada pula terselip sedikit kegalauan Teknisnya nih ya Detailnya Ya kayak dikenalin Kayak dijodohin Ya bukan dijodohin Kayak dikenalin gitu Gimana sih Kayak temen lah yang kenalin Single tuh gitu Aku sama ibu itu dekat Lumayan Bukan lumayan nih Sangat dekat Dan kita bisa ngobrol Kadang-kadang suka lupa Kalau kita Anak sama ibu Jadi bisa berteman gitu ya Bisa ngobrol setelah Eket teman Malah kadang-kadang ada yang diceritain Kayaknya gue gak perlu ceritain Ke jokap gue nih gitu Jadi Tuh Kenalin tuh Kenalan Coba gak ada salahnya Oh iya Kan sekarang ada sosial media kan Ada instagram Jadi Kalau Pengen tau lebih banyak Dan pengen Pengen lihat gitu Tinggal Tinggal stalking aja Orang menjaga bilang gitu Oh iya Oh iya So abis itu Yaudah menata niatnya Oh iya Niatnya ibadah Gak ada salahnya Insya Allah Kalau niatnya baik ini Baik Yaudah Terus prosesnya juga gak mulus Langsung Oh iya oke Langsung nikah Gak juga Ada proses Bunda gulana juga ada Ada proses kenalan Back and forthnya juga ada Sampai akhirnya Oh iya Visit nih Memantapkan hati Dan banyak doa Untuk diberikan Kemantapan-kemantapan lagi Hmm itu tadi Kisah Ben Kashyavani Dan Janesya Yes Ya Itu mudah-mudahan sih Lancar sampai hari H Tapi Ya karena udah begitu ya Akhirnya Mengungkit-mungkit Masa lalu Sebenarnya semuanya juga sih ya Kebetulan ini kan public figure Jadi kebetulan memang Stock-stock shotnya Masih ada Iya Aduh Untuk Ngesya Pastinya Karena kan sudah tahu Mungkin dengan public figure Mudah-mudahan Udah lah Hal-hal kayak begitu Jadinya Yaudah itu bagian dari Masa lalu Walaupun ada stock shotnya Tiba-tiba ada fotonya Sebelah Ayo Mudah-mudahan Dewasa lah ya Ya kan Membuka lembaran baru Semoga memang saat ini Dia menemukan Tambatan hatinya Soulmate-nya Dan langgang sampai dengan Akhir hayatnya ya Amin Yang paling penting sekarang Ada melihat ke depan Masa depan Persiapan semuanya Lancar sampai hari H Amin Nah kalau untuk yang selanjutnya ini Ini adalah putra dari Pasya Ungu Dan juga Okya Gustina Dia melihatnya mungkin Kedepan Kedepan SMP maksudnya Karena dia akan naik kelas Akan masuk ke Apa dunia Gimana gak lagi Cilat-cilatnya Tapi cana panjang Oh gitu Tapi ada yang Ternyata panjang Jadi pendek Apa itu Makanya yang paling penting Ketika dia masuk ke SMP itu adalah Memotong Ekor rambut Yang udah dipelihara Selama 9 tahun Wah itu pasti suatu Momen perpisahan Yang cukup berat Nah seperti apa Sesuatu lagi tetap di Interpagi Ekor kok dipelihara Jangan lupa Jangan lupa